Dalam rangka memperingati Hari Guru Tahun 2023, Bupati Bogor Iwan Setiawan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda menggelar upacara peringatan Hari Guru Nasional tingkat Kabupaten Bogor di lapangan Tegar Beriman Cibinong, Kabupaten Bogor. Acara tersebut diisi dengan rangkaian pembagian hadiah kepada peserta juara. Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan peringatan Hari Guru Nasional tahun ini adalah penanda kesatuan TKD untuk mengakselerasi kemajuan sistem pendidikan Indonesia oleh karena itu pihaknya mengajak masyarakat rayakan hari ini dengan semangat untuk terus melaju ke depan, dengan derap langkah serentak melanjutkan gerakan Merdeka Belajar. Saat membacakan sambutan Menteri Pendidikan Republik Indonesia, Bupati Bogor Iwan Setiawan mengungkapkan bahwa guru sebagai nakoda tidak mau membalikan lagi arah dari kapal Merdeka Belajar. Ia optimis bahwa semua pendidik di seluruh Indonesia masih akan terus bergerak mewujudkan Merdeka Belajar. Keyakinan ini tumbuh dari hal-hal yang berhasil dicapai bersama dalam 4 tahun terakhir. Menurutnya pada tahun pertama Merdeka Belajar menghapus ujian nasional dan memberi kepercayaan kepada guru untuk menilai hasil belajar muridnya. Juga menerapkan asesmen nasional agar semua berfokus menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif dan menyenangkan. Lingkungan belajar yang menumbuhkan kemampuan literasi dan numerasi serta karakter murid. Tadi pesan dari Pak Menteri, kita mengapresiasi ya walaupun masa jabatan beliau sudah yang terakhir, tapi beliau titip belajar Merdeka itu tetap berjalan dan guru khusus yang belajar Merdeka tetap berjalan. Sementara itu di tahun berikutnya Menteri Pendidikan juga meluncurkan kurikulum Merdeka jika asesmen nasional mengukur tujuan perubahan, kurikulum Merdeka memberikan petunjuk jalan mencapai tujuan itu. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang ditunggu-tunggu para guru karena tidak hanya meringankan beban murid berkat pengurangan pada jumlah materi dan penekanan pada pemahaman yang mendalam.